Intro Halo Soap, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP Akhirnya, setelah kemarin kontrak Huataro terungkap fantastis Para fans Yamaha masih menanti apa hal yang membuatnya bertahan Dan apa alasan dibalik proyek Yamaha yang belum diungkap ke publik Namun sudah dibocorkan oleh Fabio Huataro kemarin Akhirnya, dalam tes RS, sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat apa yang sedang disiapkan oleh Yamaha Bisa dibilang nih, dalam tes kemarin, Yamaha lah yang paling kelihatan perubahannya dibandingkan pabrikan lain Meski Honda juga menerapkan perubahan yang lumayan besar Namun secara tampilan, Yamaha lah yang dalam kasat mata terlihat perubahannya Dan juga soal informasinya Nah, sejauh apa nih efeknya dalam tes kemarin Yamaha, memang sejauh ini belum kembali menemukan performa terbaiknya untuk bisa melawan pabrikan Eropa Sebenarnya nih, bukan performanya yang turun Namun musuhnya yang berkembang pesat Sialnya, dengan sejarah kemenangan panjang di era Valentini Rossi dan juga Hurricane Lorenzo Membuat pabrikan Iwata ini sedikit kelewat pede Bahwa dengan kombinasi pembalap bertalenta Akan tetap bisa memaksimalkan motornya Namun ternyata, dengan semakin sempurnanya pabrikan-pabrikan Eropa Membuat Yamaha semakin terasa ketertinggalannya Puncaknya adalah ketika Fabio Quattararo sudah menjalin komunikasi dengan pabrikan Aprilia Namun sadar akan resiko kehilangan bakat terbaiknya di Yamaha Yamaha segera bertindak memberikan tawaran yang sulit ditolak oleh Fabio Quattararo Nah dengan gaji yang fantastis, yang hanya bisa didapat sepertiganya di Aprilia Dalam artian, untuk secara hitungan nih ya Kontrak 2 tahunnya di Yamaha sama saja dengan kontrak 6 tahunnya di Aprilia Jika nilai kontraknya di Aprilia tetap sama Dengan resiko, performa kendaraannya juga masih perlu dikonsistengkan Menurut pandangan Mimin nih, koreksi ya kalau salah Fabio menyadari bahwa Aprilia belum sekonsisten Ducati Sering terjadi masalah teknis, seperti saat finales kehilangan podium 2-nya Kemudian performa Harris yang kurang oke, ditambah dengan masalah pada kopling Alec Espargaro Menandakan meski sudah kuat secara mesin, namun secara detail-detailnya Membuat Aprilia menjadi kurang maksimal Adapun, dengan gaji yang diterima 2 tahun sama dengan 6 tahun Plus dengan gambaran proyek besarnya Yamaha Secara saving, bisa dibilang rasional Fabio memilih untuk tetap di Yamaha Berbeda halnya ketika Ducati yang menawarinya Namun, itu tak mungkin, karena Ducati saja sudah surplus pembalap kencang yang nyetel dengan motornya Nah, dengan gegasan itu, akhirnya Fabio memilih bertahan Namun, sempat belum dijelaskan secara detail kejutan apa yang dimaksud Sama pembalap Perancis tetangganya Zidane sama Mbappe itu Di RS kemarin, terkewaklah mulai langkah-langkahnya Dan ternyata bisa dibilang paling ekstrim Karena Yamaha siap merubah sasis, aero, bahkan elektronik secara bersamaan Terlihat sekali detail kali ini Di sisi depan, saya pesawat 2 row yang biasanya kini menjadi 3 row Selain itu, di firing sampingnya juga menjadi seperti ala Ducati Yang menampilkan detail firing Nah, menurut Mimin ya Sekali lagi, koreksi kalau salah Masalah di Yamaha bukan pada bentuk aero sebenarnya Tapi lebih kepada power dan akselerasi Yang masih perlu disempurnakan dan harus nyetel dengan karakter ban miselinnya Dari dulu, sejak jamannya Rossi dikeluhkan bahwa dengan ban miselin Yamaha ini kehilangan daya cengkramnya Dan itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh Ducati Di mana akselerasinya sangat kencang Tambah mesinnya kencang Jadilah motor yang sekarang ini Nah, hal itu pasti berhubungan dengan karakteristik mesin dan sasisnya Yamaha Tapi Yamaha sayangnya masih yakin dengan konfigurasinya Ditambah Fabio yang jadi juara dunia Membuktikan bahwa Valentiner Rossi tak sepenuhnya benar Tapi di saat semua pabrikan menyempurnakan kendaraannya Yamaha belum bisa menerima bahwa perlu segera berubah Dan sekarang, barulah Yamaha membawa sasis baru dan juga paket aero dan tambahan elektroniknya Tapi, karena bisa dibilang lumayan terlambat Jadinya sekarang harus sabar dulu Dan akhirnya perubahan ini terlihat meski belum masif Tapi dalam perubahan ini, ada dua pendapat yang berbeda antara dua pembalap Versi Fabio adalah motor ini lebih bisa dikendalikan ketika ditikungan dengan sasis baru Namun dengan paket aero-nya, tidak kelihatan seberapa perbedaannya Jikalau powernya mesin Yamaha ini sudah sama rival-rivalnya Tentu tinggal memaksimalkan karakternya dengan aero seperti halnya Ducati Tapi jika powernya masih kurang Maka aero juga tak serta-merta bisa menyelesaikan masalah Nah, namun mungkin disini tujuan Yamaha bukan terletak pada memaksimalkan powernya Namun kembali mendapatkan sensasi berkendara Bahwa Yamaha adalah motor yang lincah sehingga bisa kencang di tikungan Dan memainkan psikologis musuh-musuhnya ketika blocking sehabis overtaking Seperti yang dimainkan Valentiner Rossi pada zaman masa jayanya Yang membuat musuhnya menjadi melakukan kesalahan Tapi sayangnya, itu tidak terjadi ketika di zaman Marques Karena Marques jauh lebih muda dan sangat agresif Namun belum sampai disitu sob Paket elektroniknya ini akan dicoba secara privat mendatang Dan dengan hasil yang kemarin belum maksimal Semoga dengan elektroniknya bisa makin moncer ke depannya Tetap semangat agar balapan makin seru Nah sebenarnya nih, masalah Yamaha selama ini akhirnya ditemukan oleh Alec Rins Dan gak cuman Rins, Fabio pun juga ikut menimpalinya Alec Rins kemarin mengungkapkan permasalahan krusial yang dialaminya dan Fabio di Yamaha Dimana motor M1 terlalu berat untuk dikendarai dan membuat mereka terasa lambat Hasil MotoGP Spanyol 2024 semakin meyakinkan Rins tentang satu kendala yang dialami motor ZR M1 Yamaha sepanjang musim ini Bobot motor pabrikan Iwata tersebut dirasa terlalu berat untuk dikendarai Rins Bahkan penilaian ini tak cuman dirasakan Rins seorang Tapi rekan streamnya yang terlebih dulu berpengalaman menunggangi M1 Yamaha Fabio Quattaro juga merasakan hal yang sama Salah satu masalah besar yang saya dan Fabio miliki adalah tenaga yang dibutuhkan untuk bisa melaju dengan sangat cepat Kata Alex, dikutip dari Speedweek Sungguh sangat melelahkan, banyak waktu dan tenaga terbuang Terutama di area yang memerlukan manufar secara cepat Masalah yang menyeruak ke permukaan belakangan adalah karakteristik motor mereka yang justru mengalami kemunduran Jika dulu Yamaha dikenal andal di tikungan dan lemah di trek lurus Kini pabrikan berlogo Gaur Putala itu lemah di kedua aspek Menikung bukan lagi jadi keunggulan Yamaha dalam kurun waktu dua tahun terakhir Karena beban yang berat, membuat Rins maupun Quattaro sama-sama harus menghabiskan banyak tenaga di lintasan saat rival lain Fokus mengejar kecepatan dan waktu lap Kami sudah berlatih keras dan beberapa diantaranya dapat diimbangi dengan latihan fisik khusus Namun tahun ini, saya kesulitan dengan lengan saya yang mengalami ampam sejak awal di syarikat Dan itu sebagian disebabkan oleh tenaga yang berlebihan saat mengatur badan Secara umum, ini adalah kelemahan motor Yamaha yang harus diperbaiki Saat ini, Alex Rins atau Quattaro masih jauh dari 10 besar kelas main MotoGP 2024 Rins baru mengumpulkan 6 poin yang berada di peringkat ke-19 Sedangkan Fabio Quattaro diurutan ke-12 dengan 25 poin Poin terbanyak juara dunia itu didapat dari hasil podium sprint MotoGP Spanyol 2024 saat terjadi banyak kecelakaan Namun podium 3 itu pun dibatalkan karena adanya penalti 8 detik akibat pelanggaran tekanan ban Tetap aja sob, meskipun hasil seperti itu, tetap semangat untuk para fans Yamaha Masa sih Yamaha gak punya solusinya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!